from town to town from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan saya teman-teman gimana kabarnya semoga anda baik-baik saja sehat-sehat saja serta dimudahkan segera urusannya dan diperbanyakan rejakinya amin teman-teman di kesempatan sore hari ini acara saya biasa teman-teman mengembala ternak di kebun sawit peternak sapi di kebun sawit itu sangatlah dianjurkan oleh pemerintah yang tertuang dalam program integrasi sapi dan sawit ada pun program integrasi sapi dan sawit itu mempunyai peraturan perundang-undangan melalui Menteri Pertanian Hai misinya adalah Hai peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia adalah nomor 105 garis miring permentan garis miring PD titik 300 garis miring 8 garis miring 2014 itulah nomor peraturannya teman-teman mengapa program integrasi sapi dan sawit itu dianjurkan pemerintah karena kedua belah pihak sama-sama diuntungan keuntungan yang dari buah peternak contohnya ya teman-teman tersedianya pakan rumput yang sangat menempah karena di kebun sawit ini banyak rumput lalu yang kedua yaitu dihasilkannya suasembada daging ini karena dengan sistem digembalakan kayak gini mempunyai kualitas daging karkas yang tinggi karena setiap hari sapi bergerak berolahraga sehingga dihasilkan daging yang mempunyai kadar lemak rendah namun keuntungan lainnya adalah dapat menghemat biaya perawatan kita kan tidak perlu tari rumput cukup sapi digembalakan dengan sapi dengan sendirinya sudah mencari rumput sedangkan keuntungan dari pihak kebun atau perkebunan yang pertama adalah adanya tambahan pupuk organik secara alami dan gratis yang dihasilkan dari kotoran sapi tersebut yaitu yang berupa kotoran padat dan air kencing atau urin kotoran tersebut mengandung unsur NPK N adalah nitrogen P adalah pospat K adalah kalium di mana ketiga unsur tersebut sangat dibutuhkan untuk tanaman kelapa sawit sapi dapat menghasilkan kotoran berkisar antara 15 sampai 23 kg beriap basah per ekor per hari itu tergantung sapinya ya teman-teman karena jenis sapi itu kan berbeda-beda ada yang termasuk sapi besar sapi kecil itu kalau dikalikan berapa hari kali berapa bulan kali berapa tahun itu udah berapa ton itu untuk hitung-hitungan sapi seekor itu kan sedangkan kalau sapinya banyak bayangkanlah atau enggak bertonton kotoran yang dihasilkan oleh sapi untuk kelapa sawit dengan gratis sedangkan yang dihasilkan dari air kencing atau air seni itu sekitar 9 kg per ekor per hari persapi bayangin teman-teman apa enggak banyak itu kan keuntungan sapi digempelakan di kebun sawit itu keuntungan dari kebun sawit ada pun keuntungan dari kebun sawit yang lainnya adalah mengurangi penggunaan herbicida karena rumput atau guma di dalam kebun tersebut kan sudah termakan oleh sapi tersebut peternak itulah penjelasan yang sangat singkat temen-temen semoga bermanfaat dan jadi inspirasi untuk peternak-peternak lainnya salam peternak peternak itu asik selamat menikmati peternak 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 peternak